Para ilmuwan telah mengembangkan teknologi revolusioner yang dapat mengubah uden astronot atau air kencing astronot menjadi air minum dalam hitungan menit. Ini sebuah terobosan yang dapat mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan luar angkasa. Selama bertahun-tahun astronot di stasiun luar angkasa internasional terpaksa menggunakan popok sekali pakai di dalam pakaian antariksa mereka yang dikenal sebagai Maximum Absorbency Garments. Pakaian ini yang pertama kali dirancang pada tahun 1980 berfungsi untuk menampung urin astronot selama perjalanan yang bisa berlangsung hingga 8 jam. Namun, kini para ilmuwan memperkenalkan solusi inovatif berupa sistem baru yang ringan dan efisien. Sistem ini dapat mengumpulkan dan memurnikan sekitar 500 ml air dari urin astronot atau air kencing astronot dalam waktu 5 menit. Sistem ini melibatkan pakaian dalam kompresi fleksibel yang dilapisi kain antimikroba dilengkapi sensor kelemabam yang mendeteksi urin di dalam cangkir silikon di bawah alat kelamin pemakainya. Saat mendeteksi urin, sistem ini mengaktifkan pompa wakum yang menjodot urin ke dalam alat penyaring yang dibawa di punggung astronot. Alat penyaring ini dengan tinggi sekitar 38 cm dan lebar 23 cm mengubah urin menjadi air tawar yang kemudian dapat disalurkan ke dalam kantong minuman pakaian antarisa. Dengan teknologi ini, masa depan eksplorasi luar angkasa menjadi lebih cerah, memberikan solusi yang lebih efisien dan higienis bagi para astronot.